PENYU MENDARAT PENYU MENDARAT Dari 1.061 ekor penyu itu, 727 diantaranya bertelur dengan jumlah telur yang terdeteksi 74.523 butir di pantai yang berada di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi tersebut. Seekor penyu bisa bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali proses. Sementara Tukik yang menetas dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya oleh Taman Nasional Meru Betiri sebanyak 117.037 ekor. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, Nur Yadi pada Kamis 7 Maret mengatakan, Pantai Sukamade merupakan tempat konservasi penyu. Terdapat empat jenis penyu yang sering mendarat di Pantai Sukamade untuk bertelur, yakni penyu hijau, penyu lekang, penyu belimbing, dan penyu sisik. Meru Betiri dengan sukamade-nya pendaratan penyu tiap hari itu suatu hal yang luar biasa yang perlu kita awetkan, kita lestarikan sehingga keberadaan penyu menjadi lestari dan bisa menjadi edukasi bagi masyarakat generasi muda untuk ke depannya. Dan kita mencoba untuk meningkatkan kualitas wisata edukasi terkait dengan penyu di Sukamade. Taman Nasional Meru Betiri terus berusaha memperketat pengawasan Pantai Sukamade agar keberadaan penyu lestari dan terhindar dari perburuan, serta mengembangkan wisata edukasi pelestarian penyu di kawasan Pantai Sukamade, Banyuwangi. Dari Jember Jawa Timur, HAM ke Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.